. Diduga korsleting arus listrik televisi di sebuah bangunan rumah Jalan Jenderal Ahmad Yani RT11, RW5, Gang Aki Kiaman, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, 20 rumah terbakar, Minggu 11 Juni 2023 dini hari. Kasih Opsudin Gulkarmad Jakarta Timur, Gatot Sulaiman menjelaskan, kebakaran bermula saat seorang warga yang memiliki televisi tersebut tengah tertidur. Pertengahan dari tidurnya, warga tersebut terbangun karena terganggu suhu ruangan yang secara tiba-tiba panas. Seusai dilakukan pengecekan oleh warga tersebut, rupanya nampak kepulan asap tebal beserta kobaran api di ruangan televisi miliknya. Diduga karena korsleting televisi, seorang warga tengah tidur dan kemudian terbangun, pas dicek ternyata api sudah besar di ruangan yang ada televisinya, kata Gatot saat dikonfirmasi, Minggu 11 Juni 2023. Kebakaran yang berlangsung sekira pukul 3.13 WIB itu telah melalap luas area lebih kurang 350 meter persegi. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian materi ditaksir mencapai lebih kurang 1 miliar rupiah. Pemadaman berakhir sekira pukul 6.02 WIB, dengan total personel dikerahkan 85, dan 17 unit kendaraan pemadam, pungkasnya. Pemadaman berakhir sekira pukul 6.00 WIB. Pemadaman berakhir. Yang ketiga. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati